Bupati Kapuas Hulu, Francis Kusdian melantik Bernadus sebagai Kepala Desa Tekalong kecamatan mentebah antara waktu periode 2022-2024. Pelantikan yang dilaksanakan di Aula PMD Kapuas Hulu selasa pagi turut dihadiri sejumlah Kepala OPD. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Rupinus berharap. Dengan masa kepemimpinan yang tinggal 2 tahun ini, KD Tekalong yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik. Selain itu, Rupinus juga mengingatkan kepada KD Tekalong yang baru untuk dapat mengolah dana desa dengan baik dan sesuai aturan, sehingga masyarakat Tekalong dapat lebih maju perekonomiannya. Untuk KD Tekalong, kami berharap kepada pemerintah dalam masa 2 tahun ini supaya melaksanakan tugas dengan baik untuk memajikan desa Tekalong. Karena harapan kita memang pengolahan dana desa dan sebagainya supaya dilaksanakan lebih baik, sehingga harapan kita memang supaya masyarakat desa Tekalong dapat maju. Karena dana desa cukup besar, kami berharap pengolahan itu sudah diatur dengan aturan, aturan yang sudah jelas, sehingga kita harapkan 2 tahun ini pasal pemimpinan itu bisa berhasil dengan baik. Tak lupa, Rupinus juga mengingatkan kepada KD agar lebih berhati-hati dalam penggunaan dana desa, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebab, penggunaan dana desa sesuai arahan Presiden RI menjadi prioritas pengawasan dari apara pendegak hukum di Indonesia. Dari Kapuaten Kapuas Hulu, Topik, Ekuator TV, melaporkan.